Dan perurusan agama dan disduk capil Puluhan pasangan suami istri yang tidak mempunyai surat nikah mengikuti sidang isbat pernikahan yang diselenggarakan oleh pengadilan agama Cibadak di Desa Sukasirna, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Mereka adalah pasangan suami istri yang sudah menikah puluhan tahun yang sah secara agama namun tidak memiliki surat nikah resmi dari pemerintah. Program ini adalah program dari Makamah Agung yang diselenggarakan oleh pengadilan agama melalui sidang isbat terpadu yang salah satu tujuannya untuk menertibkan administrasi kependudukan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Hampir 80 persen pasangan suami istri dari total jumlah penduduk di Kabupaten Sukabumi tidak memiliki buku nikah. Padahal buku nikah cikal bakal terbitnya kartu penduduk lain seperti kartu keluarga dan juga KTP. Saat ini di Desa Sukasirna sendiri ada sekitar 30 orang yang mengikuti sidang isbat di kantor desa. Dengan syarat mereka harus membawa pasangan dan beberapa dokumen pendukung seperti KTP dan juga saksi nikah yang dulu menyaksikan pernikahan mereka. Program ini diberikan secara gratis yang nantinya akan terus dilakukan di beberapa daerah di Kabupaten Sukabumi. dilanjutkan dengan sesi... Karena melihat masyarakat Sukabumi berdasarkan penelitian dari pengadilan itu hampir 80 persen tidak punya buku nikah. Sementara buku nikah itu merupakan cikal bakalnya data kependudukan yang betul menurut ketatanegaraan di negara kita. sebab buku nikah itu bisa menerbitkan nanti data-data kependudukan yang selanjutnya. Baik itu akta kelahiran, kartu keluarga, KTP. Nah, sementara kita di masyarakat ini masih banyak yang tidak punya data pernikahan mereka. merasa terbantu istilahnya gitu. Yang tadinya saya merasakan bodong tapi akhirnya diakui sama kantor usaha agama, sama negara. Ya itulah keberuntungan. Terima kasih.